Intro Samuel Hutabarat bingung terhadap pernyataan Irjen Paul Verdi Sambo terkait lokasi dugaan pelecehan yang dialami istri Irjen Paul Verdi Sambo. Terbaru, Verdi Sambo menyatakan merencanakan pembunuhan Brigadir Nofriyasha Yosua Hutabarat alias Brigadir Yosua Dimagelang. Itu disebabkan Verdi Sambo mendapat laporan dari istrinya Putri Candrawati bahwa ia telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang dilakukan oleh almarhum Brigadir Yosua Dimagelang. Kami merasa bingung karena pertama kali diangkat kasus ini kejadiannya pelecehan di rumah dinas Duren III sekarang udah pindah lagi Dimagelang, ucapnya kami 11 Agustus 2022. Sebagai orang tua dirinya merasa bingung karena pernyataannya berubah-ubah. Lokasinya berpindah-pindah dan skenario-nya berepisode-episode. Jadi mohon kiranya, apa yang sebenarnya terjadi itu yang kami usulkan ke tim penyidik Polri, ucapnya. Ia berharap agar fakta yang benar diungkapkan dan tidak berubah-ubah. Diketahui, KD Fumas Polri Irjen Dedy Prasetyo menyampaikan hasil pemeriksaan Verdi Sambo terkait dengan motif pembunuhan yang dilakukan kepada Brigadir Yosua. Dedy Prasetyo mengatakan berdasarkan hasil BAP yang dikatakan Verdi Sambo alas sendirinya merencanakan pembunuhan ini karena tersulut emosi setelah mendapat cerita dari istrinya bahwa ada tindakan melanggar haggar dan martabat yang dilakukan Brigadir Yosua kepada istrinya Saatimah Kelang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!